Menarik, 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 macem-macem. Indonesia tuh dari asal beset pada. Tapi selalu ini ada khususan apa sih? Maksudnya sendiri maksudnya untuk ada dengan Pak Tadi juga sempat minggu kemarin. Teribet banget tuh semua bintang tamu. Ya kan bintang tamu beda-beda, masing-masing beda-beda. Nah kalau kita kan, kalau podcast kan kayak ngobrolan warung kopi lah. Ini enggak. Kalau tergantung dari bintang tamunya, makanya kalau ini ya saya gak bagi bintang tamu kan saya bebas. Kalau kemarin misalnya apa sih semua bintang tamu? Ya ada dokter lah. Terus kamu lihat tadi bilang, katanya takut sama UIT itu bagaimana? Ini kan podcast juga tamu podcast. Terus katanya podcast itu padahal takut sama UIT itu gimana? Ya kan kalau UIT itu kan sebenarnya bisa dikaretkan. Kalau salah ngomong bisa dikaretkan. Makanya kita harus berhati-hati juga. Perginaan dan sebagainya. Apalagi banyak orang juga yang gak paham tentang UIT. Contohnya kan kalau menghina asosiasi atau ada ngomongin asosiasi boleh penggunaan. Kalau saya kan UIT itu kan letterless manusia. Jadi kalau misalnya lembago atau apa itu gak bisa kena. Tapi kan punya orang gak paham. Tapi ada SKP 3 Menteri juga yang menurunkan kalau gak salah jadi 4 tahun. Tapi kan apapun itu ketika itu diedarkan bisa dipotong-potong jadi masalah kalau mau saya. Makanya kalau di podcast saya kan saya kasih timecode. Jadi kalau pun dipotong-potong ya saya punya bukti timecode. Cuman kalau berdiri seperti ini saya gak punya bukti apa-apa. Kalau orang rekam dan sebagainya dipotong, dikeluarkan satu masalah kan gak nyambung nanti kan tiba-tiba. Nah itu yang menjadi masalah. Komdet, nanti mau bahas apa di acara ini kira-kira? Indonesia maju dan lucu. Spesifiknya? Spesifiknya macem-macem. Dukungan, belaan terhadap Indonesia, kritikan terhadap Indonesia. Semuanya. Saya juga lagi buat sih. Ada unsur komedinya gak omdet? Pasti ada. Tapi saya lebih ke... Ya kini kalau kita ngomongin apa yang mau kita rasakan kan pas ada komedinya. Kan ke semua apa yang udah saya jalankan kan dari kemarin kemarin sampai sekarang itu kan penuh dengan konflik dan komedi itu kan. Tanya perawan jadi masalah di TikTok itu kan udah komedi. Menurut kemarin kesempat kesel juga gak sih waktu sama bingkan ditunggu? Kalau saya gak kesel karena siapapun bintang tamunya sih saya menikmati. Cuman lucu. Apa sih yang membuat aneh kanen dari semua jawaban-jawaban dari bingkan itu kan dia sebagai ibu kok kayaknya dia ngerasa terpojokan gitu. Ya justru itu, saya tidak mendapatkan jawabannya itu kan. Jadi kayak dia ngabruk nih ya. Saya gak mau ngomong gitu ya, itu aneh yang bilang tuh ya. Tapi saya gak mendapatkan jawabannya kan. Tapi sebagai orang tua sendiri ngeliat jawaban-jawaban dari bingkan mungkin seperti apa sih? Bukan anaknya disiapkan seperti itu, tapi kok malah ibunya begitu? Saya sulit bicara karena saya gak tau keadaan yang ada di keluarga itu seperti apa. Cuman kalau kemarin, kalau buat saya contohnya yang saya lawan, contohnya ketika dia mengatakan saya ibu, saya adalah seorang ibu yang paling balik, saya adalah seorang ibu yang paling baik di muka bumi ini. Tentunya gak ada lain ibu yang lebih baik dibandingkan saya, ya saya lawan dong. Kalau gitu ibu dia gak lebih baik dari dia, ibu saya gak lebih baik dari ibu. Ya kayak gitu-gitulah. Tapi gak make sense banget ya jawabannya dia selama Omdex tadi ya. Kenapa? Gak make sense banget gitu maksudnya jawaban dia tuh kayak selalu... Gini, kalau make sense atau gak make sense kan tergantung orang yang mungkin bagi dia make sense. Sulit. Omdex-omdex terakhir loh, tip untuk bagi podcaster yang paling bagus lah di Indonesia gitu. Kalau untuk orang yang awam baru pengen bikin podcast, tips-tipsnya apa dari Omdex? Kalau untuk orang awam yang baru pengen bikin podcast, menurut saya bikin dulu. Jadi kebanyakan sekarang orang-orang ketika mau memulai itu, wah berikutin kamera, riputin alat, riputin suara, riputin apa gitu. Banyak orang-orang yang ngomong ke saya, ya maksudnya ada studionya bagus, ininya bagus, kameranya bagus. Coba tonton podcast saya balik ke 4 tahun yang lalu. Saya podcast sudah 4 tahun, coba tonton 4 tahun lalu, coba lihat. Saya pakai webcam. Webcam 400 ribu saya bikin podcast. Jadi kalau orang mau mulai, mulai dulu. Kalau ada mikirin masalah, gak mulai-mulai. Tapi sejauh ini yang biasanya ditemuin sama Omdex sebagai podcaster, tantangannya apa sih? Atau kesulitannya gitu? Sejauh menjadi... Saya gak, nah kalau kesulitannya, buat saya gak gini, gak ada. Karena buat saya menyenangkan. Kesulitannya mungkin buat bintang tamu ya. Lalu buat saya, karena menyenangkan buat saya. Tapi saya tuh, saya tuh orang yang gak punya prompter. Jadi saya tuh, kesulitannya ketika bintang tamu atau ngundang pejabat dan sebagainya, mereka minta daftar pertanyaan. Dan saya selalu mengatakan, saya tidak punya daftar pertanyaan. Jadi kadang-kadang ada yang mau datang, ada yang gak mau datang. Karena ketika diseminta daftar pertanyaan, saya bahkan gak tahu mau ngomong apa. Karena saya gak ngeliat prompter nanya. Kan diajak ngobrol, basic-nya. Paling kesulitannya ketika ditanya, mau nanya apa? Bingung, saya mau nanya apa. Thank you ya. Thank you.